Intro Ratusan pendaptar calon pegawai negeri sipil atau CPNS tahun 2019 di Kabupaten Hulusungai Selatan sudah mulai menyerahkan berkas lamaran. Berkas yang diserahkan ke lamar tersebut langsung dicek satu persatu oleh petugas kelengkapan sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan oleh Badan Kepegawai Negara atau BKN. Berkas lamaran yang diserahkan oleh para pelamar tersebut terdiri dari akreditasi perguruan tinggi, fotokopi ijasa, ijasa sesuai klasifikasi pendidikan, paspoto ukuran 3x4 latar merah, sken KTP elektronik, surat lamaran tulis tangan, surat pernyataan keapsahan data, surat pernyataan bersedia bekerja dan tidak mengundurkan diri dan tangkrip nilai. Kasih formasi dan mutasi BKD dan Diklat Kabupaten Hulusungai Selatan, Julki Pli Mahmud mengatakan berkas yang diserahkan oleh pelamar sampai saat ini berjumlah 10 berkas dari jumlah pelamar sebanyak 362 yang mendaftar melalui SSCN atau online. Untuk pelamar yang mendaftar melalui online terdiri dari formasi guru 36 orang, formasi kesehatan sebanyak 238 orang, dan formasi teknis sebanyak 88 orang. Untuk penyerahan berkas sampai saat ini, berkas yang diserahkan oleh pelamar ada 10 berkas sampai saat ini. Sedangkan yang sudah melamar lewat SSCN atau online ada sebuah 362. Jadi sampai saat ini, yang pagi tadi sampai jam 7.30, ada 10 orang. Dan ini proses penyerahan berkas masih berlangsung oleh peserta pelamar CPNS di Kabupaten Hulusungai Selatan. Untuk jumlah pelamar lewat SSCN, untuk guru sampai tadi pagi jumlah 36 orang. Dan untuk kesehatan sebanyak 238 orang, dan teknis ada 88 orang. Penyerahan berkas CPNS yang sudah dibuka sejak tanggal 15 November kemarin, pelamar diberi waktu hingga tanggal 26 November mendatang. Muhammad Lutfid Arlan dan Sopan melaporkan dari Kabupaten Hulusungai Selatan, Kalimata Selatan.